Kita ke Sidoarjo Bolos, MAMDA Fest 2023 merupakan ajang tahunan digelar oleh SMA Muhammadiyah II Sidoarjo yang melahirkan puluhan pelajar berprestasi lewat berbagai perlombaan seni dan olahraga tahun 2023. Puncak SMABDA Festival yang digelar secara semarak menampilkan puluhan prestasi siswa dari berbagai sekolah, baik itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah ke atas sejawa timur di Audoterium AR Fakhrudin. Akuino mengatakan berbagai jenis lomba yang dipenteskan telah melalui survei dengan pertimbangan yang matang sesuai kondisi terkini. Dari situ, SMABDA Festival melahirkan sejumlah bintang pelajar mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Pihaknya mengaku menggandeng sejumlah sekolah SMP dan SMA berbagai daerah di Jawa Timur untuk mengikuti SMABDA Festival. Siswa yang tergabung dalam ikatan pelajar Muhammadiyah ini mengaku menjadi ajang mempromosikan sekolahnya. Kita adakan SMABDA Festival 2023 dengan tema teater dan kita juga punya tema itu elucidate your trips. Kita bisa dibilang mungkin persiapannya lumayan mepet karena cuma sebulan, satu bulan, dua bulan. Jadi, itu mungkin struggle-nya. Dan juga tahun ini kita mengadai lomba yang benar-benar bervariasi. Berbeda dengan tahun lalu yang kita lebih ke arah berfokus ke seni. Kita di sini mencoba menyeimbangkan. Ada badminton basket, terus juga ada solo vokal, terus juga ada lomba cerpen, ada lomba ejeril, gitu-gitu. Jadi, banyak dari lomba-lomba kami yang memang kami sudah survei, kami sudah coba buat cari tahu. Sekiranya yang sekarang lagi rame itu apa, yang sekiranya lagi dekat rame-rame itu apa. Kemarin basket itu kita coba cari tahu di Bupati Cup kan kemarin ada. Nah, itu kita adakan Bupati Cup karena memang sudah siap timnya. Jadi, kita adakan lagi di bulan Juni biar follow up dari Bupati Cup. Sementara itu, Kepala SMA Muhammadiyah II, Sidoar Josainul Arifin, sangat mengapresiasi event yang diselenggarakan sesuanya. Ia mengakui acara yang dikemas layaknya dikerjakan oleh event organizer profesional. Anak-anak ini sudah seperti event organizer yang sudah luar biasa. Jadi, ada usulan mengadakan semang dafes dalam jangka waktu, insya Allah, kurang lebih satu setengah bulan. Karena setelah mengadakan kegiatan Pak Denajeng Kartini, peringatan itu, saya menyampaikan sama di peminahnya harus ada perencanaan anggaran. Anggaran yang dibutuhkan itu waktu itu sekitar 50 juta. Dari anggaran itu, tetapi anak-anak harus melakukan pembayaran kepada peserta. Kami sampaikan, pembayaran tidak usah. Karena anak SMP itu kalau dia harus bayar kan angka berat. Dia harus mikir. Maka, nanti kaitan dengan operasional ditampai sekolah. Insya Allah, biayaan sekitar 63 juta. Kegiatan semua anak-anak free. Dari Sidoarjo, November, Soehendra, Arep TV melaporkan.